Buat kalian mengalami hal yang seperti ini ketika kalian mendownload aplikasi yang ada di playstore itu bacaannya tertunda dan selalu berputar-putar bahkan kita menunggu sekitar berapa menitan ataupun bahkan berapa jam itu dia masih berputar-putar dan ada bacaannya tertunda Nah ini bukan masalah di sinyal ya karena sinyal saya itu sangat bagus banget dan ini adalah masalahnya ada di aplikasi sistem handphone kalian Nah oleh karena itu kita akan memperbaiki sistem yang ada di aplikasi playstore ini dan otomatis kita nanti akan bisa mendownload aplikasi yang kita inginkan Dan jangan lupa simak video ini hingga selesai agar kalian paham seluruh isi konten ini terima kasih Pertama-tama yaitu kita masuk aja di bagian status bar di bagian atas ini dan kemudian disini kita pilih aja di bagian mode pesawat Nah ini fungsinya mode pesawat ini untuk menstabilkan jaringan handphone kita agar bisa dengan maksimal untuk mendownload aplikasi yang ada di playstore Kalau misalkan cara ini belum berhasil kita langsung aja lanjut ke cara yang kedua yaitu kita masuk di bagian menu pengaturan Kita klik aja di bagian pengaturan ini dan kemudian kita scroll aja ke bawah kita cari yaitu di bagian manajemen aplikasi Kalian masuk aja di bagian manajemen aplikasi handphone kalian dan kemudian disini kita cari aja langsung ya aplikasi google playstore Jadi kalian harus mencari di manajemen aplikasi kalian yaitu aplikasi google playstore Nah disini saya mencarinya dan kemudian ya ini dia google playstore nya Kemudian kita masuk aja di bagian sini dan kemudian kita klik di bagian penggunaan memori Nah kemudian kita klik di bagian hapus charge ini hapus charge ini adalah sampah ya Kemudian kita klik hapus data Nah untuk di bagian hapus data ini kalian jangan khawatir ini bukan data aplikasi yang pernah kalian download Ini melekan data yang ada di playstore dan ini fungsinya sangat baik banget untuk menstabilkan kinerja yang ada di aplikasi playstore kalian ya Nah kemudian kita kembali aja setelah kalian menghapus datanya Dan kemudian kita masuk aja di playstore Nah kemudian setelah tampilan seperti ini kita langsung aja klik di bagian atas ini Dan kemudian kita pilih di bagian setelan Nah dan lalu kita pilih di bagian prevensi jaringan Dan selanjutnya kita pilih di bagian prevensi download aplikasi di bagian atas ini ya Nah untuk di bagian sini kita pilih aja melalui jaringan apapun Dan kemudian kita pilih update otomatis aplikasi Dan kita pilih di bagian bawah jangan update otomatis aplikasi Nah kemudian untuk di bagian bawah sini pemutar video Kita pilih aja jangan putar video secara otomatis Kita klik aja disini dan kemudian kita klik selesai Dan ini fungsinya itu untuk memfokuskan ya satu tujuan Yaitu mendownload aplikasi yang kalian inginkan Dan dia bisa fokus di satu titik aja Kemudian kita kembali dan kita masuk di cara selanjutnya Yaitu kita harus melihat ya Memori telepon kalian ataupun memori internal kalian Agar bisa mencukupi saat mendownload aplikasi yang kalian inginkan ya Dan kalian pastikan ruang telepon ataupun ruang memori kalian Itu masih mencukupi untuk menerima aplikasi yang kalian ingin download Nah untuk lebih jelas lagi kita coba aja work apa enggaknya Kita masuk aja langsung di aplikasi playstore nya Nah kemudian kita pilih aja di bagian aplikasi teleking tom Nah kita coba install aja dan kita lihat Apakah dia masih bisa terdownload Alhamdulillah ternyata bisa Dan tutorial ini bisa kena praktekan di handphone kalian masing-masing Terima kasih Saya Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh